Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Teman-teman Sepagi ini saya udah bikin video Karena sebetulnya dari kemarin ya Dari kemarin saya tuh ada yang Ngetag banyak sih Nah, awalnya saya gak tau masalahnya ini apa Ada yang minta bantuan, minta solusi Ternyata Ternyata efek pertandingan Antara Persib dan Persis Berimbas juga tuh Sampai hal-hal luar lapangan Jadi pemain Persis Sutanto Tan Itu memberikan Atau mensomasi ya Tiga akun Kalau gak salah ada tiga akun Itu karena ketika setelah pertandingan Akun-akun ini Menyerang Menyerang akunnya Sutanto Yang nyerang sih banyak, saya lihat ada ratusan komen ya Dan memang Tendensinya negatif semua Ini terkait insiden Antara Sutanto sama Bekamputra Ketika pertandingan Persis dan Persib Nah, jadi hasilnya Kita udah sama-sama tau Gue langsung pada ngomong Eko mau salah apa? Prediksi Ya, saya akuin salah prediksi Cuma kan Secara analisis udah bener tuh ya Kekuatan berimbang Sampai menit-menit akhir Sampai menit akhir bahkan itu kan Tetap satu sama Prediksi saya kan draw ya Itu juga gak salah-salah banget ya Namanya sepak bola Ada keberuntungan ya kan Ezra Walian gitu Oke, kita kembali ke kasusnya Yang saya cerita tadi Jadi, Sutanto Tan Memberikan somasi ya Melayangkan somasi Jika Pemilik ketiga akun ini tidak minta maaf Maka akan diproses Secara hukum Gitu loh Lalu Sutanto juga memberikan Apa? Ada instasori dia ya Tentang Ada akun-akun ini juga minta maaf lewat DM Minta maaf lewat DM ya Tapi ternyata Sutanto pinginnya secara langsung Mungkin pingin ngasih pelajaran ya Nah Gimana itu harusnya dan benernya Gini loh Teman-teman kadang-kadang kita ini Kalau ada insiden ya Ada insiden melibatkan Bobotoh Kadang-kadang mungkin secara solidaritas atau apa Kita kadang-kadang Berpihak di Bobotohnya gitu ya Tapi kita harus lihat konteksnya Dalam konteks ini jelas Bobotoh yang salah ya Bobotoh yang salah Kenapa? Saya katakan salah Karena kita harus melihat dong Kasusnya seperti apa gitu ya Ini orang-orang ini Memberikan komen ya Komen negatif Membully Cyberbullying Tapi Dengan cara yang Gak elegan dan Terpenuhi ya Gelik pidananya Beberapa waktu lalu Saya udah sering Bilang Bahwa Ini Jamannya medsos ya Jamannya medsos Kalian semua boleh Berekspresi Seperti apapun Boleh komen apapun Boleh posting apapun Tapi ingat Tapi ingat Ada undang-undang ITE Undang-undang ITE Dan lain sebagainya Maka harus dipegang Teguh tuh Aturan mainnya Bermain medsos ya Kalian boleh Ngapain aja Boleh ngomong apapun Boleh posting apapun Asal jangan terpenuhi Unsur-unsur berikutnya ya Yang pertama jangan Memfitnah Memfitnah ini termasuk Mencemarkan nama baik Orang dan lain sebagainya Jadi kalau misalkan Gak punya bukti Gak punya apa Gak usah deh Gak usah Menyerang orang ya Dengan hal yang Anda sendiri Gak punya buktinya Ini fitnah Pencemaran nama baik Lalu jangan Mengancam-ngancam Apalagi ancaman yang serius ya Sampai ada kontak fisik Segala macam Mengancam Mau membunuh Dan lain sebagainya Kasusnya Salah seorang Drummer terkenal Di Indonesia Ini gara-gara ini Gitu ya kemarin Lalu yang ketiga Tentu saja jangan sara ya Teman-teman Jangan sara Nah jangan sara Sisanya tentu saja ada Tentang perjudian Lalu Pornografi dan sebagainya Saya gak Saya gak ngebahas itu Saya ngebahasnya tentang Hal-hal yang lekat dengan Supporter saja ya Tiga hal ini nih Memfitnah Termasuk menuduh ya Wah disogok Kalau gak Nerima Uang swap Nah itu juga Kalau misalkan orangnya Keberatan Anda bisa kenal itu ya Jadi tadi apa Tiga hal itu Jangan memfitnah Ya Ya pencemaran membaik Gitu Sama lah Jangan mengancam-mengancam Dan jangan sara Sara ini Saya katakan juga termasuk Kategori ke head speech ya Head speech Jadi revisi undang-undang ITE Dilakukan Itu karena tuntutan Katanya biar lebih demokratis Tapi ternyata untuk head speech Ujaran kebencian Itu tetap ya Ancamannya sama Sekian tahun Saya lupa lagi tuh Sama apa Dendanya Bukan dendak Ini udah pidana serius ya Jadi ada Jadi gini nih Kalau misalkan Ada pidana-pidana Yang ancaman Pidananya di atas 5 tahun Itu anda bisa langsung Ditangkap Ya Tanpa proses-proses Bertele-tele Anda bisa langsung ditahan Gitu Nah itu hati-hati ya Teman-teman Nah Yang sutanto ini gimana Ya ini hak sutanto dong ya Hak sutanto tan Sebagai warga negara Yang dilindungi oleh undang-undang Dia mau melaporkan Lalu apakah dia nanti Mau ngasih Apa Apa Mau ngasih Maaf Ya Pemberian maaf Dan yang sebagainya Terserah dia Tapi yang jelas Dalam hal ini Ya bubotoh Ya Bubotoh yang salah Kenapa saya bilang Bubotoh Karena ketiga-tiganya ini Bubotoh Ini jelas ya Nggak perlu diperdebatkan Nggak perlu disebut lagi Oknum Tiga-tiganya ini ya Pendukung Persib Gitu loh Ini semoga jadi Pelajaran ya Lalu dimana Apa Kami Ya bisa membantu Gitu Teman-temannya Maksudnya teman-teman itu Bukan teman deket Ya kita gitu Kita semua bisa membantu Ya Inilah Apa Kalian cobalah DM Sutantunya Kang Tolong maafin Maksudnya Maafin aja Kasian atau apa Terserah ya Tapi tetap saja Kita melihat Sisi korban ya Jadi dalam hal ini Bubotoh bukan korban Korbannya Sutanto ya Bubotoh lah pelakunya Nah ini harus Diperhatikan juga Jadi Kalau kata kita itu Sepele Oh sepele apa Menurut Sutanto itu Nggak sepele Itu serius ya Terserah Sutanto Menyikapinya gimana Gitu ya Jadi Jangan Jangan kalian itu Menganggap Hal-hal Itu sesuai dengan Persepsi kalian ya Jangan menyamakan Keadaan orang lain Dengan Keadaan atau Pemikiran kita Kadang-kadang Ada hal-hal yang dianggap Sepele Bercanda Buat orang lain itu Menyinggung perasaan Menyinggung harga diri Kehormatan keluarga Nah itu bisa jadi hal serius Gitu loh Teman-teman Jadi berbijaklah Dalam bermedsus ya Sutanto akan memberikan Ultimatum tuh Sekian jam Saya nggak tahu Mungkin hari ini ya Nah kalau hari ini Ternyata Sutanto memberikan Apa Maaf Sama Akun-akun tersebut Ya Alhamdulillah ya Tapi kalau misalkan Sutanto mau lanjut Ya itu hak dia Sebagai warga negara Gitu loh teman-teman Tapi yang jelas ya Yang jelas Dalam hal ini Segala tindakan Bully ya Yang berlebihan Maksud saya Berlebihan gini loh Pemain profesional itu Saya tahu mereka itu Tahu konsekuensi mereka ya Kalau main jelek Atau ada insiden di lapangan Mereka dibully Termasuk medsosnya Saya yakin mereka paham Mereka sudah Siap dengan konsekuensi Tapi kalau misalkan Sampai Menyentuh keluarga Lalu sara Segala macem Ya itu persoalannya Bisa agak panjang Gitu ya Teman-teman Jadi itu harap Diperhatikan Oke mungkin Gitu aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbijak main medsos Dalam bermedsos Ingat Ada undang-undang ITE Ya Siapapun bisa kena Nah kalau lagi apes Kalian bisa kena juga tuh Para supporter sepak bola Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati